Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam menjumpa pemerintah UDPV dimanapun Anda berada serta adik-adik mahasiswa Universitas Gunadharma Kembali lagi bersama saya Julia Fajaryanti dalam acara literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial Topik yang akan dibahas pada hari ini itu mengenai fondasi kecerdasan artifisial dan juga implementasi dalam kehidupan sehari-hari Untuk membahas topik tersebut pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Raden Suprianto Beliau merupakan salah satu dosen pengampu pada mata kuliah tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial dan juga meliau merupakan kepala lembaga sertifikasi profesi Universitas Gunadharma Bersama kami juga hadir narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Sandi Suryo Prayogo Beliau ini merupakan salah satu tim pengembang pada UJ Technopark Universitas Gunadharma Selamat datang Pak Raden dan juga Pak Sandi Bagaimana kabarnya nih Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat Buat saya lanjut ya Pak? Aman Oke baik Pemirsa JTV dan adik-adik mahasiswa Topik hari ini mengenai fondasi dari kecerdasan artifisial yang hari ini akan membahas mengenai konsep dari agen cerdas kemudian juga teknik searching serta representasi pengetahuan dan penalaran juga bagaimana implementasi dari AI di dalam kehidupan sehari-hari Baik untuk segmen pertama kita akan langsung ke narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Raden Suprianto Dipersilahkan Bapak Baik terima kasih Mbak Julia Sampai jumpa kembali adik-adik mahasiswa dan pemeriksa sekalian Pemeriksa JTV sekalian pada sesi tim teaching kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kecerdasan buatan jadi tadi sudah disebutkan oleh Mbak Julia tentang topik yang akan dibahas hari ini jadi tim teaching mata kuliah ini diikuti oleh rumpun teknologi dan rekayasa yang tadi dari mahasiswa dari berbagai prodi dari TI, SI, SK, kemudian beberapa prodi teknik sipil, industri, dan sebagainya elektro termasuk juga dari masuk rumpun teknologi dan rekayasa jadi yang akan dibahas pertama terkait dengan dasar-dasar kecerdasan buatan kalau kita bicara kecerdasan buatan sekarang ini sudah menjadi tren dan sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan artinya implementasi dari kecerdasan seperti misalnya dalam bidang transportasi sekarang sudah ada mobil otonom dalam bidang misalnya kesehatan sudah ada semacam robot yang membantu dokter dalam bedah di dalam bidang kesehatan termasuk berbagai macam robot yang membantu seperti suster dan sebagainya termasuk misalnya di bidang pariwisata pun demikian jadi banyak sekali robot-robot yang memang sudah apa namanya di implementasikan dalam bidang sehari-hari seperti misalnya di negara Jepang itu pelayan itu sudah robot ya sudah banyak restoran yang menggunakan pelayan robot dan masih banyak lagi ya hal-hal yang memang kalau awalnya itu robot itu banyak implementasinya dalam bidang industri terutama manufaktur ya untuk mempercepat atau membantu proses produksi suatu barang dan barang-barang elektronik biasanya atau barang-barang yang pabrikasi sehingga prosesnya lebih cepat, lebih akurat dan produksinya bisa lebih masal gitu nah ya itu kira-kira secara umum gambaran berbagai bidang aplikasi dari kecerdasan membuatan nah kita akan coba apa namanya memulai dari dasar ya jadi bagaimana sih misalnya suatu robot itu bisa semacam bertindak seperti manusia bertindak gitu ya jadi kalau kita mungkin disini di konsep AI misalnya akin cerdas itu artinya seperti manusia ya jadi robot dibuat seolah-olah seperti manusia ya jadi punya misalnya bagian-bagiannya ya jadi bagian seperti kita manusia punya tangan ya dan kaki itu sebagai aktuator yang menggerakkan gitu ya kemudian juga punya sensor kalau manusia misalnya punya mata ya untuk melihat, punya telinga untuk mendengar kemudian untuk punya kulit untuk meraba dan sebagainya nah itu adalah bagian-bagian dari apa namanya indera ya atau kalau dalam bidang apa AI itu sensornya jadi kita itu manusia itu diciptakan sempurna memiliki berbagai sensor dengan apa namanya fungsi yang berbeda-beda dan apa namanya kemampuan yang begitu canggih nah manusia mencoba tadi mengadopsi atau mengkloning ya bukan mengkloning sih misalnya mencoba meniru lebih kepada meniru ya jadi meniru suatu perilaku manusia yang diimplementasikan ke dalam suatu alat ya jadi kalau kita lihat disitu apa namanya agen cerdas itu terdiri misalnya tadi ada bagian persep, action, environment, dan agenda jadi perception tadi berarti terkait dengan apa sensor atau masukan tadi ya jadi misalnya tadi ada kalau robot matanya digantikan kamera misalnya kemudian apa namanya kalau supaya bisa menghasilkan bunyi ada outputnya speakernya misalnya tapi untuk misalnya merasakan ada sensor sensor panas ya sensor tekanan dan sebagainya jadi itu perceptionnya gitu ya kemudian action, ini melakukan tindakan tadi nah kalau manusia melakukan tindakan jadi perlu namanya anggota tubuh yang bisa bergerak seperti misalnya tangan ya kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang dan sebagainya sehingga itu adalah bagian dari perceptionnya ya nah environment itu adalah lingkungan di mana agen itu berada jadi atau misalnya orang itu berada jadi dia akan melakukan apa berarti dia akan melihat lingkungannya kalau manusia misalnya ada api dia akan menghindari api atau lari gitu misalnya ada kebakaran gitu ya nah demikian juga halnya kalau misalnya suatu agent diciptakan juga untuk misalnya menghindari suatu apa namanya bahaya maka dia juga akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tersebut gitu ya nah ya berbagai macam robot yang tadi mungkin yang robot industri itu memang mempunyai tugas khusus tapi sekarang robot-robot yang seperti manusia atau disebutnya sebagai humanoid gitu ya jadi mempunyai kemampuan gerakan seperti manusia ya bahkan kalau sekarang apa ada yang robot apa namanya model-model gitu ya cantik ya seperti malah kalah model dengan wanita ya cantik dan sebagainya itu mempunyai bisa apa-apa diajak komunikasi bisa diajak untuk apa namanya berinteraksi dan sebagainya nah itu sudah berdemikian canggih lah perkembangan AI tapi intinya dasarnya tadi kemampuan dari apa agent tadi untuk mempersepsi lingkungan atau mengindera lingkungan kemudian dia bergerak atau bertindak sesuai dengan hal yang akan apa hal yang diterima dari lingkungan tersebut jadi secara umum bisa dikatakan tadi misalnya disini taksi otomatis ya sekarang mungkin kalau di Jakarta belum ada ya yang artinya mungkin di Indonesia itu gak tau apakah 10 tahun 20 tahun lagi ini apa ada taksi otomatis gitu ya karena kalau di Amerika memang gitu ya taksi itu kan berarti environmentnya perlu tertata dengan baik kalau di kita kan pemotor serobot sana sini ya bagaimana misalnya mau mobil otomatis kalau itu bisa tabrakan gitu tapi kalau di Amerika kan aturannya jelas mereka pada taat pada aturan dan sebagainya sehingga itu mereka mungkin apa apa misalnya di implementasikan seperti artinya kan ada sensor ada penanda-penanda di daerah tertentu sehingga nanti si taksi tadi bisa otomatis jalan mengikuti environment dan aturan yang diperlukan tapi kalau di kita memang masyarakatnya ya yang belum beraturan gitu ya jadi susah mungkin untuk taksi otomatis ya yang ada ya taksi apa ya dengan tergendalakan orang gitu ya nah contohnya gini taksi otomatis intinya satu taksi yang misalnya memampu mengantarkan pelanggannya ke tujuan dengan mengikuti aturan ya dengan nyaman dan termasuk misalnya melalui jarak terpendek misalnya hemat bensin gitu ya nah informannya berarti lalu intas jalan kemudian berjalan kaki, cuaca, dan sebagainya nah itu semua menggunakan apa sensor untuk mengindirata dia kemudian aktuatornya ada berupa gas, tir, rem, klakson, speaker, dan sebagainya nah gas, rem, dan sebagainya itu dia akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan environment yang dia terima gitu ya jadi ya sensornya macam-macam ya ada sensor kesempatan ya sensor misalnya tadi kaitannya dengan apa namanya jarak ya dan sebagainya nah jadi itu akan apa namanya menentukan arah untuk menjamin keselamatan penumpang sampai tujuan dengan baik gitu ya nah kemudian agent itu intinya kalau kita bisa simpulkan terdiri dari namanya physical architecture dan program ya ya physical architecture itu tadi misalnya kalau taksi otomatis berarti mobil tadi ya dengan stir, dengan gas, dengan rem, dan sebagainya itu berarti physical architecture nya kemudian program yang akan misalnya apa namanya mengendalikannya ya jadi misalnya di depan ada halangan maka dia akan ngerem dan sebagainya jadi itu adalah bagian dari programnya nah kalau secara model matematis suatu agent itu mentransformasikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain gitu ya jadi atau agent terdiri dari suatu physical architecture dan program ya jadi fungsi dari sebuah aja adalah mengertakan sekumulan atau input atau perception terhadap tindakan yang akan dilakukan ya itu kira-kira secara umum nah ini paling simple misalnya apa namanya vacuum inner world ya ya kalau di kita mungkin belum ada ya robot yang bisa membersihkan lantai sendiri gitu ya nanti apa pembantu gak laku gitu ya kita beli robot aja yang bisa ngepel bisa apa ini sendiri nah sebenarnya itu di misalnya di Jepang sudah ada gitu ya jadi prinsipnya misalnya itu robot yang dilengkapi dengan sensor dan dia bisa mengetahui bahwa misalnya di sekelilingnya itu ada kotoran atau tidak jadi environmentnya misalnya itu ada A dan B percept jadi mengindra lokasinya misalnya kalau dia mendeteksi bahwa ada kotoran maka dia akan bergerak menuju kotoran tersebut ya jadi actionnya misalnya left right jadi belok kiri kanan saking atau menyedot atau no operation ya jadi kalau misalnya mengindra ternyata lingkungannya bersih maka no operation nah itu kira-kira dalam model yang simple ini kita bisa apa namanya jelaskan dalam konsep AI nya gitu ya jadi misalnya tadi percept sequence nya atau urut-urutan gerakannya misalnya kalau A clean misalnya ke misalnya itu nya diam ya tapi kalau A kemudian dirty artinya A robot A dia mengindra bahwa ada kotoran maka yang dilakukan adalah menyedot ya sak gitu ya kemudian B clean lab jadi ini belok kiri dan kanan gitu ya kemudian kalau B dirty sak dan sebagainya kalau A clean clean right A clean dirty sak dan seterusnya jadi artinya sequence-sequence tadi bisa di apa namanya di implementasikan dalam model yang sederhana tadi ya yang mencoba meniru apa yang dilakukan manusia kalau misalnya melihat kotoran gitu ya jadi kalau manusia yang normal melihat kotoran dibersihkan gitu ya kalau yang melihat kotoran dan diamkan itu mungkin kalah sama robot gitu ya oke nah ini kalau kita bicara lagi tentang jenis agent ada yang simple nya simple reflect agent model based kemudian goal based utility based maupun learning agent nah kita mungkin sedikit bedanya aja jadi intinya kalau yang simple example contohnya tadi vakum ya vakum buat ya atau robot vakum tadi intinya dia mengindra berdasarkan apa masukannya dari misalnya kamera tadi kalau dia melihat kotoran dia akan bergerak menuju tempat yang kotor tadi untuk membersihkannya jadi ini sensornya misalnya what the what is look like jadi kalau look like nya misalnya kelihatannya bersih maka dia tidak ada action tapi kalau ada dirty tadi maka dia ada action gitu ya kemudian ya tadi jadi apa pertama persepsi dulu kemudian apa yang dilakukan itu akan diputuskan setelah melihat dari kondisi lingkungan tadi kemudian ini yang lebih kompleks lagi ya merekam histori kondisi lingkungan tindakan yang diambil oleh agent serta dampak dari tindakan tersebut ya nah apa namanya contohnya misalnya tadi mobil taksi online tadi ya jadi dia akan apa mengindra lingkungan misalnya bagaimana lalu lintas cuaca kondisi jalan misalnya apakah tanjakan turunan ya kecepatan misalnya mobil lain dan sebagainya kemudian akan melakukan tindakan sesuai dengan kondisi lingkungannya kemudian goal based apa namanya agent ya nah model seperti ini misalnya dulu awal awal robot tikus ya misalnya mencari labirin gitu ya jadi misalnya ditaruh di ujung start nanti dia akan mencari tujuannya ya kalau sudah ketemu dia apa artinya gerakannya tadi tergantung dari misalnya apakah bisa bilok kiri atau kanan mengikuti dari labirinnya itu adalah goal based jadi tujuannya kalau si robot mampu misalnya keluar dengan selamat itu berarti tercapai tujuannya gitu ya kemudian utility based agent ya melakukan perintah terhadap kinerja ya kualitas diambil berdasarkan tujuan tadi ya ya ini contoh utility based jadi biasanya digunakan untuk apa membantu suatu apa nanya kinerja tertentu ya yang dihitung dulu misalnya apakah misalnya gini contohnya misalnya robot yang bisa misalnya membuat part dengan ukuran tertentu atau presi tertentu nah berarti kan dia menggunakan kriteria-kriteria tertentu kalau misalnya sudah tercapai maka dia akan berhenti selama belum dia akan selalu beriterasi gitu ya kemudian learning agent nah disini yang robot yang di apa beri kemampuan untuk learning tadi ya jadi apa namanya ya mungkin nanti akan ada demonya gitu jadi dilatih dulu kemudian setelah itu baru dia bisa belajar dan setelah seperti tadi misalnya robot tikus itu pertama akan diajari dulu tapi setelah belajar dia ditaruh dari start bisa langsung lari menuju ke apa namanya tujuannya seperti itu jadi ada proses belajar dari pengalaman sebelumnya baik intinya dalam masalah kecerdasan buatan itu konsepnya tadi intinya dari suatu keadaan intinya bisa dijabarkan lebih detail ya yang disebut dengan namanya stage space ya atau ruang keadaan atau ruang masalah ya nah seperti tadi misalnya stage space dari robot tikus tadi keadaan awalnya misalnya dia di pintu masuk kemudian tujuannya golenya adalah pintu keluar dengan selamat misalnya gitu nah itu berarti ada namanya initial state ada keadaan tujuan atau goal state ya nah kemudian untuk mencapai dari titik awal ke tujuan itu ada namanya rule-nya tadi atau misalnya rule base-nya ya atau aturan-aturan yang digunakan untuk apa mengeksekusi suatu tindakan sesuai dengan aturan yang diberikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan ya mungkin ini supaya tidak terlalu ngambang mungkin kita nanti akan berikan contohnya seperti apa ya intinya di bisnis malasal ini step-by-stepnya ya ada stage space-nya jadi semua kemungkinan keadaannya kemudian ada initial state kemudian ada goal state kemudian tadi aturan rule-nya ya kita mungkin akan bicara nih contohnya ini sederhana ya apa ini ada dua buah ember A dan B ya masing-masing berkapasitas 3 dan 4 tapi ember ini tidak punya ukuran gitu ya tidak punya misalnya garis-garis mau menunjukkan misalnya 1 liter atau 2 liter dan semuanya ini intinya kapasitasnya 4 dan 3 nah anda diminta misalnya mengisi ember yang ukurannya 4 tepat 2 liter tapi anda tidak punya literan gitu ya nah bagaimana caranya ya nah seperti itu berarti ini kan masalah kecerdasan artinya sesuatu yang anda bisa pecahkan dengan misalnya melakukan aturan-aturan tertentu ya jadi seperti ini jadi kalau kita lihat disini ya case-nya istilahnya kalau dalam A itu bukunya apa apa namanya modern approach ya itu apa water jug problem lah istilahnya itu kalau dari dulu apa tahun 80-an itu udah terkenal lah gitu istilahnya gitu ya 2 ember masing-masing kapasitasnya 4 dan 3 ada pompa air jadi anda ngisinya dengan pompa air nah jadi bagaimana anda dapat mengisi tepat 2 liter ke dalam ember yang kapasitasnya 4 liter tapi anda tidak boleh menggunakan literan gitu ya jadi itu tanpa literan nah ini bagaimana caranya kita implementasikan atau kita coba urekan deskripsikan masalah tersebut dalam pendekatan AI gitu ya jadi pertama tadi masalah ya identifikasi ruang keadaan jadi misalnya X adalah jumlah air yang diisi ke ember A jadi ember yang A itu tadi ember kapasitas 4 liter kemudian Y adalah jumlah air yang diisikan ke ember B dimana ember B kapasitasnya 3 liter nah state space nya ada X, Y sedemikian X tadi berarti kalau kosong berarti 0 kalau isinya 1 liter 1 2 3 atau maksimal berarti 4 ya sementara B itu atau Y tadi isinya bisa kosong 0 1 2 dan maksimal tadi ember kedua 3 nah keadaan awalnya kedua ember kosong jadi kalau kedua ember kosong berarti 0 0 ya kemudian tujuan akhirnya tadi kita diminta untuk mengisi ember yang kapasitasnya 4 tepat dengan isi air 2 liter ya jadi intinya initial apa state nya 0 0 goal state nya 2, N N itu bisa berapa N itu bisa dari B tadi B itu bisa 0, 1, 2, atau 3 berarti ada paling tidak ada 4 tujuan atau ada 4 solusi yang bisa benar dari kondisi X, Y tadi baik kita ini ini kalau kita apa namanya jabarkan lebih detail kita coba elaborasi ke dalam state space nya jadi ruang keadaan itu yang mungkin ya 0 0 jadi kalau kita lihat tadi A itu 4 keadaan B 3 keadaan berarti 3 kali kan sorry dari 0 sampai itu berarti 4 ya kemudian dari 0 sampai 4 5 jadi 4 kali 5 20 ya 20 possible state ya jadi misalnya tadi keadaan awal dari 0 0 kemudian tujuannya tadi 2, N N itu bisa 0 sampai dengan 3 ya jadi 2 0 2 1 atau berarti ada 4 solusi yang mungkin gitu ya kira-kira seperti itu kemudian state yang yang mungkin itu adalah 20 kombinasi ini ya di luar itu berarti ilegal gitu ya oke nah tadi kalau dalam apa namanya aturannya atau rule based nya gitu ya untuk mencapai apa kita mencapai tepat 2 liter di ember A tadi ada misalnya disini X, Y misalnya 4, Y artinya apa X tadi adalah kapasitas 4 kalau kita X, Y transformasinya jadi 4, Y berarti kita mengisi penuh ember A gitu ya oke lanjutannya misalnya X, Y X, 3 berarti kita mengisi penuh ember B ya jadi X nya sesuatu 3 itu berarti mengisi penuh dan seterusnya jadi disini kalau kita lihat ada apa kalau menuangkan misalnya X, Y itu X min D, Y berarti tuangkan sebagian air ke dalam ember A dari B tadi ya kalau misalnya kebalikannya X, Y minus D berarti tuangkan sebagian air ke dalam ember B dari ember X tadi ya kalau misalnya mengosongkan berarti 0, Y berarti kosongkan ember A kemudian kalau mengosongkan ember B berarti X, 0 nah kemudian kalau misalnya ini menuangkan ya dari kondisi X penuh kemudian dituangkan sebagian ke B maka 4, Y min 4 min X gitu ya dan seterusnya jadi sini total ada legal rule-nya atau aturannya kalau kita jabarkan berarti yang boleh itu adalah 12 aturan ini ya transformasi istilahnya 12 transformasi ini baik nah ada berapa solusi tadi kira-kira berarti ada sekitar 4 ya nah ini salah satunya ya solusi pertama misalnya kondisi awalnya 0, 0 pakai aturan 1 aturan 1 tadi dari 0, 0 ke 4, 0 artinya kita isi penuh ember A ember B nya masih kosong kemudian dari apa 4, 0 ke 1, 3 berarti dari ember A kita tuangkan ke ember B sampai ember B penuh sehingga sisa di A1 di B3 ya kemudian setelah itu kita buang apa namanya isi ember B berarti 1, 0 dari 1, 3 jadi 1, 0 kemudian kita pindahkan dari Y ke apa dari ember A ke B sehingga tadinya 1, 0, 0, 1 ya kemudian kita isi lagi ember A penuh sehingga 4, 1 kemudian setelah itu kita isi berikutnya kita isi ember B penuh dari ember A yang tadinya 4 karena sudah terisi 1 maka yang ember A sekarang tinggal tepat 2 liter ya dan ember B isinya 3 itu adalah salah satu solusinya jadi 2, 3 jadi 2, 3 itu ada di antara ini tadi ya seperti ini ya 2, 3 yang terakhir ini ya kemudian yang cara kedua ini selain kan ada paling tidak ada beberapa cara tadi ya ada 4 solusi tapi caranya bisa lebih gitu ya pertama 0, 0 kemudian yang kalau kita isi sekarang ember B berarti 0, 3 ya kemudian dari ember B kita pindahkan ke A ini rule yang dipakai tadi ya ada 12 itu ini yang dipakai bisa berbeda-beda gitu ya tergantung dari caranya ya setelah misalnya tadi isi B penuh kita pindahkan ke A kita isi lagi B sehingga apa namanya B berisi apa 3 dan A juga 3 setelah itu kita isi penuh A sehingga sisanya di B tinggal 2 ya setelah itu kita buang yang di A penuh tadi kita pindahkan dari B yang isinya 2 ke dalam A akhirnya apa solusinya lah ketemu 2,0 ya itu adalah tadi yang ini ya 2,0 nah semua apa kombinasi ini bisa digambarkan tadi dalam namanya ruang keadaan ya atau state space ya kalau kita lihat seperti ini ya jadi dari 0,0 bisa misalnya transformasi yang kita pilih berarti jalur A atau B misalnya gitu seperti itu dan sebagainya akhirnya nanti akan ketemu gitu ya ini namanya apa state space nah intinya dalam AI nanti kalau sudah ketemu state space nya kita mau cari solusinya gimana nanti kita bicara tentang apa teknik searching ya oke kita lanjutkan dulu nih lanjutannya kira-kira seperti ini ya dalam masalah apa ember air tadi dari 0,0 possible move nya adalah 4,0 atau 0,3 artinya yang 4,0 mengisi ember A dengan penuh kalau 0,3 berarti mengisi ember B dengan penuh kemudian ini adalah legal apa namanya legal move nya atau sesuai dengan aturan ya jadi 4,0 itu bisa 4,3 atau 0,0 atau 1,3 ya sementara dari 0,3 bisa 4,3 0,0 atau 3,0 dan seterusnya jadi kalau kita kembangkan lebih jauh itu akan seperti sini ya nah state space nya itu artinya possibility untuk mendapatkan solusi itu caranya banyak gitu ya yang iju-iju ini adalah salah satu solusi dari transformasi yang apa menggunakan 12 rule yang ada tadi gitu ya baik kita lanjut lagi ya nah setelah kita mendapatkan state space seperti ini tahap selanjutnya kan tadi mencari solusi ya jadi nah cara mencari solusi dalam apa AI itu ada dikenal beberapa ya paling tidak ada namanya searching itu ada dua teknik ada namanya blind search atau pencarian buta dan heuristic search ya nah blind search sendiri juga mempunyai berbagai metode ya pertama namanya depth first search ya kemudian apa sorry breadth first search jadi melebar dulu baru ke bawah gitu ya atau depth first ya ke dalam dulu baru kemudian melebar ya kemudian ada uniform class search depth limited search iterative deepening kemudian bidirectional ya jadi ada berbagai macam ya paling tidak disini di ilustrasikan dua contoh pertama ya breadth first dan depth first ya seperti ini ya jadi sesuai dengan namanya breadth first berarti melebar dulu ya misalnya ada 3 nya seperti ini ya mulai dari level 0 simbol A kemudian ke root A menuju goal ya jadi dari A sini B A apa child nya atau anaknya B dan C kemudian C tidak ada lagi kemudian turun lagi ke bawah ke D kemudian apa horizontal ya artinya kalau breadth first berarti horizontal dulu baru vertical gitu ya ke D E dan seterusnya jadi menggunakan prinsip first in first out ya kemudian untuk mendapatkan tadi goal nya gitu ya itu breadth first ya melebar kemudian baru ke bawah sementara kebalikannya nanti nah ini masih juga breadth first ya simple dan seterusnya tapi intinya kurang lebih seperti itu jadi kalau breadth melebar baru misalnya ke bawah atau ini ya one by one nya misalnya dari A ke B kemudian 3 ke C kemudian turun ke D jadi misalnya tadi contohnya root nya A goal nya adalah D ya itu tahapnya ada ada 4 langkah ini untuk mendapatkan solusi nah kemudian untuk yang depth first itu seperti namanya depth itu di dalam kemudian ke bawah lagi ya setelah itu setelah ke bawah baru baru naik melebar jadi sampai ujung ke lift jadi ini nama root ya ke bawah terus sampai setelah itu baru melebar ya itu depth first ya oke itu kira-kira perbedaan depth first dan breadth first ya ini contohnya misalnya dari root A goal nya adalah di M nah bagaimana customer searching nya dari A ke B ke C ke H kemudian baru naik gitu ya kalau kita lihat disini ya ini ke D kemudian turun lagi ya ke H kemudian ke sampingnya ya naik dan seterusnya baru akhirnya ketemu solusinya ya itu baru depth first ya nah kemudian yang kedua adalah tadi yuristic searching ya nah biasanya kalau depth first itu apa costly gitu ya artinya karena banyak kemungkinan dan sebagainya sementara kalau yuristic itu ada cluenya ada triknya lah kalau kita mencari ada triknya gitu ya namanya yuristic nah itu juga terdiri beberapa algoritma ya jadi menggunakan misalnya menggunakan apa fungsi biaya ya atau cost function gitu ya estimasi suatu simbol tertentu menjadi simbol tujuan ya dengan konsep yuristic ya nah kelemahan blindsert tadi adalah waktu asesor lama memori yang ditutupkan besar karena tadi harus mengeksplore semua kemungkinannya jadi intinya tidak cocok untuk state space yang besar ya nah solusinya adalah menggunakan yuristic ya yuristic menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari suatu simbol tertentu menuju simbol tujuannya ya nah beberapa algoritma ya ada namanya generated and test hill climbing best force alphabeta pruning simulated annealing min mag kemudian local search algorithm maupun local beam search itu berapa teknik yuristicnya gitu ya nah contohnya misalnya di best force ya jadi kalau tadi kan tidak ada apa priority atau tidak ada preferensi kalau depth atau kebawah dulu atau melebar dulu tapi kalau best berarti ada priority nya ya jadi misalnya tadi best force jadi mana yang mempunyai cost function terendah itulah yang akan di expand gitu ya ini contohnya jadi haksinya gn tambah hn ini adalah fungsi evaluasinya cost dan initial state nya current state kemudian halnya adalah pergian cost dari current state ke goal state nya jadi kira-kira kalau misalnya apa kalau kita mau menggunakan wazim ketujuan berarti kan kita setelah sampai tujuan itu kan misalnya pada suatu simpangan misalnya kita mau pilih kemana nanti lihat cost nya jadi kalau kita lewat sini berapa jaraknya kalau lewat sini berapa nah itulah best force set jadi kemampuan untuk mencari jawaban yang terbaik atau kalau misalnya itu status path ya kalau dalam misalnya kita wazi dan sebagainya itu juga pakai algoritma seperti itu ya dia akan mencari menggunakan algoritma best force set nya kalau misalnya terpendek tapi macet maka dia akan mengalihkan ruto nah itu salah satu implementasi juga dalam konsep apa namanya pemintaan ya artinya apa mapping ya misalnya kayak wazi dan google map gitu ya itu seperti itu nah ini contoh yang relatif ini yang dengan misalnya dari satu kota ke kota lain dan seterusnya itu juga menggunakan algoritma jadi nanti akhirnya ketemunya di apa apa namanya di titik tertentu tadi berapa lama dan misalnya berapa biayanya kan tadi untuk menghemat dan sebagainya yang AI kan tujuannya jadi salah satunya efisiensi untuk memudahkan orang untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik kurang lebih seperti itu oke baik Bapak mungkin ini masih menarik nih ya topiknya tapi kita harus break dulu nanti kita akan lanjutkan pada segmen kedua mengenai implementasi teknik searching yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter Sandi Suryo Prayogo jangan kemana-mana tetap diajar literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial selamat bergabung kembali daripada acara literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial masih bersama saya Julia Fajaryanti dengan arah sumber Bapak Dokter Raden Suprianto dan Bapak Dokter Sandi Suryo Prayogo pada segmen kedua ini kita akan membahas mengenai implementasi dari teknik searching yang cukup menarik dan akan disampaikan oleh Bapak Dokter Sandi Suryo Prayogo kepada Bapak Sandi dipersilahkan terima kasih Mbak Julia oke kita langsung masuk aja ke materi jadi tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Raden tentang teknik searching menggunakan beberapa metode sudah juga dicontohkan tadi ada contohnya ada dua ember nah sekarang kita mungkin mencoba bagaimana kita masuk ke sistem itu namun sebelum kesana disini saya ingin menggambarkan dulu secara umum karena yang akan saya bahas ini lebih ke implementasi terutama yang sudah pernah diaplikasikan atau mungkin yang sedang dalam proses implementasi dan terutama juga di UG Technopark karena kebetulan sebagian besar kegiatan ataupun hasil penelitian dari dosen-dosen Universitas Gunadharma dan juga mahasiswa itu diarahkan ke UG Technopark untuk proses implementasinya nah disini mungkin kita membahas dulu tentang AI secara sedikit dulu secara umum jadi gambarannya itu AI itu sebenarnya kan merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan itu merupakan suatu cabang ilmu komputer yang fokusnya itu lebih ke pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia gitu karena banyak sekali tugas-tugas yang dikerjakan oleh satu manusia karena manusia itu apa ya bisa melakukan seluruh kegiatan yang ada lah bahkan satu orang aja bisa megang banyak pekerjaan sekaligus gitu nah diharapkan dengan adanya bantuan komputer dan juga mesin-mesin pendukungnya perangkat pendukungnya karena kan kalau dengan komputer sendiri mungkin kesulitan ya butuh juga perangkat kerasnya gitu software pendukungnya gitu nah disini AI disitu sebagai peprosesan sebagai proses untuk bisa sebuah perangkat atau suatu sistem ini meniru pekerjaan manusia gitu jadi itu tujuan dari AI nah ini dikemukakan oleh John McCarthy salah satu orang yang mengemukakan tentang Artificial Intelligence ini sudah lama sekali sekitar tahun 1950-an gitu nah kita lanjut ke kecerdasan buatan sendiri jadi kalau berdasarkan fungsionalnya kecerdasan buatan itu dibagi menjadi dua yaitu konvensional AI konvensional Artificial Intelligence dan juga General AI nah konvensional AI ini kadang juga disebut sebagai narrow AI apa sih yang membedakan antara narrow AI dan juga general AI nah yang pertama itu dari narrow AI dulu jadi narrow AI itu lebih ke perangkat yang bisa melakukan suatu tugas secara spesifik jadi hanya tugas-tugas khusus aja nah mungkin disini kalau kita umpamakan sebagai manusia gitu ya ini orang ataupun manusia yang sudah melakukan pekerjaan rutinitasnya sehari-hari entah itu pekerjaan kantor ataupun pekerjaan spesialis lain yang pekerjaannya rutinitasnya itu dan dia spesialis di bidang itu gitu ya nah sedangkan kalau General AI itu sebuah sistem ataupun sebuah kecerdasan buatan yang mampu melakukan banyak aktivitas jadi dia fleksibel nih kalau dikasih kerjaan A dia bisa mengerjakannya dikasih B dia bisa mengerjakannya tapi tentunya tidak akan sebaik yang spesifik gitu nah jadi disini ada dua pengkategorian AI secara umum narrow dan juga general nah yang narrow ini sendiri ini sebenarnya kalau kita bahas AI itu luas sekali ya bahkan kalau kita lihat penelitian-penelitian ada yang sistem sederhana sudah bisa disebut AI ada yang sistem kompleks ini juga disebut AI sebenarnya AI itu bagiannya yang mana sih gitu ya nah nanti mungkin di slide berikutnya akan coba saya jelaskan nah namun di narrow AI ini dulu ini tentunya harus diprogram oleh orang gitu ya yang bekerja sama dengan orang lain yang mengerjakan tugas itu secara spesifik jadi sebelum AI ini dilepas tentunya akan ditrain dulu dan juga diverifikasi divalidasi oleh yang sebelumnya manusia yang mengerjakan bidang itu gitu jadi kalau di narrow AI itu harus memang diprogram khusus dan juga harus ada validatornya gitu ya nah sedangkan yang narrow AI ini ini bisa diprogram sebenarnya secara continually secara continue gitu ya berkelanjutan ditambah lagi tambah lagi gitu ya bahkan dia bisa melatih dirinya sendiri nah sebenarnya kalau menurut saya sendiri general AI ini lebih sulit karena dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya atau dengan aktivitas barunya gitu kalau narrow AI ya lingkungannya itu lingkungan terbatas sedangkan kalau general AI lingkungannya bisa luas baik nah kalau disini kita melihat kecerdasan buatan atau AI berdasarkan pendekatannya jadi AI itu sebenarnya banyak sekali jenisnya ya berdasarkan pendekatan mungkin adik-adik mahasiswa sekalian ataupun pemirsa UGTV yang mengikuti perkembangan teknologi tidak asing dengan istilah-istilah pendekatan AI ini yaitu ada deep learning machine learning gitu ya computer vision natural language processing terus autonomous processing cognitive computer nah ini semua sebenarnya bagian pendekatan dari AI jadi misalkan kita diberikan suatu case suatu problem gitu ya nah ini case ini bisa diselesaikan oleh pendekatan yang mana sih gitu terus case ini itu bagian dari narrow atau general gitu tapi sebagian besar sih kalau case-case khusus itu pasti mengarahnya ke narrow gitu ya dengan pendekatan yang mana gitu pendekatannya mau menggunakan machine learning atau ini emang visual jadi harus pakai computer vision atau hanya pemprosesan kalimat ataupun data tabular berarti kan hanya menggunakan ANN aja bisa gitu ya ataupun membutuhkan natural language processing pendekatan-pendekatan ini tentunya punya metode yang berbeda dan harus dipahami secara satu persatu namun di pertemuan kali ini saya tidak membahas ini secara satu persatu karena tujuannya kita mencoba mengimplementasikan gitu ya dari yang sudah ada oke next nah disini ini sering nih mungkin adik-adik mahasiswa kalau membuat judul penelitian di penelitian kadang ada yang suka ketuker mana yang AI mana yang bukan gitu ya di penelitiannya nulis ini menggunakan AI tapi ternyata pas dicek oh ini gak ada AI-AI nya nih gitu nah sebenarnya apa sih yang membedakan antara AI dan juga basic logic gitu ya kadang ada nih mahasiswa yang hanya menggunakan basic logic basic logic itu mungkin kalau adik-adik yang belum tahu itu kondisinya ya kayak if-else terus case gitu ya ataupun di ya kondisi-kondisi seperti itu di while gitu ya itu kan kondisi-kondisi di saat kondisinya terpenuhi maka prosesnya akan dikerjakan gitu nah itu di kondisi aturan ataupun logika nah ini kalau masuknya hanya kondisi itu itu belum bisa dikategorikan sebagai AI nah alasannya kenapa nih yang pertama kita lihat dulu ya bagian aturan atau logika logik itu seperti apa pertama ini terdiri dari rangkaian instruksi jadi program yang ada di logika itu pasti perintahnya instruksi gitu terus di program secara eksplisit artinya ya memang difungsikan untuk itu jadi kondisi itu terjadi apabila inputannya atau data masukannya seperti apa gitu ya nah jadi seluruh pengambilan keputusan itu hanya berdasarkan inputan gitu sesuai dengan kondisinya gitu ya nah terus ini semua tentunya dibuat sama yang membuat programnya gitu pengambilan keputusan dibuat oleh pembuat program meskipun nanti keputusan akhirnya kan yang mengeksekusi ya program tersebut ya tapi kan kondisi-kondisinya pembuat program udah tahu oh kalau kondisinya seperti ini ya pasti yang akan dieksekusi ini gitu jadi seluruh pengambilan keputusan sebenarnya sudah diprogram dari awal gitu nah kalau yang seperti ini ini belum bisa dikategorikan sebagai AI karena ini masih masuk kategori logika gitu ya nah kemudian yang AI seperti apa yang AI itu tentunya harus ada banyak data gitu ya harus ada data contoh gitu ya kemudian dari data-data contoh tersebut dibuatlah suatu model dimana model ini ya kita sendiri gak akan tahu hasilnya seperti apa gitu ya tapi ada istilahnya tingkat akurasinya persentase keberhasilannya gitu itu bisa diukur cuma hasil yang nanti di hasilkan atau yang akan dieksekusi si pembuat program gak tahu gitu ini nanti hasilnya mengarah kemana gitu ya terus kalau AI itu belajar dan mengikuti pola dari data-data yang diberikan jadi diberikan data dulu dia suruh ngebaca entah pakai pendekatan mana tadi kan pendekatan ada banyak ya entah pakai pendekatan yang mana terus di train dapatlah sebuah model model ini nanti yang dipakai untuk pengambilan keputusan atau memprediksi jadi di dalam model ini sendiri sebenarnya si pembuat program gak tahu dalamnya model ini apa sih gitu ya itu kan harus dibuka dan dipelajari lebih dalam lagi dan prosesnya lama karena disitu isinya kan banyak sekali parameter atau angka-angka yang menunjukkan kenapa sih bisa berubah seperti ini nah nanti mungkin saya akan coba contohkan nah kemudian ini tidak di program secara eksplisit untuk setiap kondisi jadi gak ada diberikan kondisi A kondisi B kondisi C ada if kondisi A maka eksekusinya X gitu ya if kondisi B maka eksekusinya Y nah itu gak ada di AI gitu mungkin kondisi-kondisi itu bisa nanti digunakan setelah hasil dari AI-nya muncul tapi kondisi tersebut bukan masuk kategori AI AI itu bentukannya sebuah model gitu ya nah ini kenapa saya kasih gambar kulkas kebuka tutup di sebelah kanan gitu ya ini misalkan kita pakai logika kita buat program untuk kulkas ini tetap dingin tapi pakai fungsi eksplisit fungsi logika mungkin ini saya analogikan aja jadi adik-adik mahasiswa coba membayangkan karena saya belum sempat menuliskan fungsi programnya nah ini misalkan saya mau suhunya tetap dingin ya di kondisi ruangan kulkas ya bukan freezer kulkas bagian bawah chiller ya kulkas di bagian bawah itu misalkan saya mau suhunya tetap di 5 atau 7 derajat misalkan tetap di 7 derajat gitu nah kalau saya bikin dengan aturan logika yang paling sederhana yang open loop gitu ya ataupun yang close loop paling sederhana itu saya hanya tinggal bikin if if lebih dari 7 derajat 7 derajat maka terus mengalirkan udara dingin gitu ya apabila sudah melewati atau sudah lebih rendah dari 7 derajat maka sistem boleh mengurangi powernya atau boleh mematikan sistemnya nanti apabila sudah lebih tinggi lagi dari 7 derajat maka sistem boleh menurunkan lagi gitu itu if else paling sederhana untuk sistem pendingin bisa juga nanti penerapannya pakai fuzzy logic mungkin nanti Pak Raden bisa menjelaskan ada juga bisa menggunakan PID proportional integral derivative gitu ya itu sebenarnya sudah bukan logic lagi ya karena sudah memasukkan persamaan matematis di dalamnya itu apa sih perbedaannya antara logic biasa dengan menggunakan sistem PID ataupun fuzzy ya tentunya kalau kita lihat dari grafik kenaikan dan penurunan suhunya akan jauh lebih stabil menggunakan sistem persamaan matematis ataupun fuzzy dibandingkan dengan if else gitu ya if else sebenarnya bisa lebih smooth tapi itu butuh if else yang banyak sekali gitu ya dan itu memakan resource di program nah sedangkan gimana kalau ini dikategorikan sebagai I nah kalau ini dikategorikan sebagai I saya akan membuat kulkas ini bisa mengetahui seberapa banyak isi yang ada di dalam kulkas gitu misalkan isinya banyak sayuran isinya banyak susu gitu ya terus mungkin banyak makanannya itu pasti sistem pendinginnya akan berbeda dibandingkan kulkasnya kosong gitu ya nah itu berarti sudah merapkan pola gitu ya udah ada modelnya kalau kondisi kulkasnya penuh setengah penuh atau full terus banyak makanan-makanan yang mudah basi gitu ataupun banyak tadi susu yang harus di suhu sekian maka kulkas ini harus bisa menyesuaikan dengan isinya nah ini kan berarti harus mengikuti pola ya harus ada data yang diberikan dan harus adanya inputan selain sensor suhu misalkan ada image processingnya gitu ya atau enggak ada deteksi posisi mana saja yang sudah diberikan yang sudah ada tempatnya untuk mengetahui oh di rak 1 sudah penuh rak 2 ada gitu ya nah itu nanti AI akan mengambil keputusan ini kulkasnya harus dinyalakan dengan power seberapa besar atau malah dibatikan nah itu yang membedakan antara aturan logika dan juga AI jadi logik-adik mahasiswa ini jangan sampai salah antara mana yang hanya menggunakan logik mana yang AI nanti pada saat ditanya jawab nanti bingung sendiri gitu ya nah itu ini saya kasih gambaran karena sering tuh pada saat nguji bahasnya AI gitu ya tapi pas dicek programnya ini enggak ada modelnya gitu ya kurang lebih seperti itu oke kita coba lanjut ini ini sebenarnya contoh ya ini salah satu penelitian saya nanti saya coba contohkan dengan yang lebih sederhana lagi lebih simpel ya tentang contoh mungkin yang tadi apa bedanya logik sama AI nah kalau ini ini sudah terapan disini saya mengukur kualitas video dari siaran digital siaran digital bisa dari mana aja bisa dari IP IP streaming ataupun DVBT ya TV terrestrial ini problemnya karena harus diawali dulu dari problemnya problemnya itu biasanya ada kerusakan gambar di sisi pengguna tapi yang mengirim enggak tahu kalau gambarnya rusak karena kan yang ngirim taunya yang dikirim itu gambarnya bagus gitu tapi pas di sisi penerima loh kok gambarnya rusak itu problem pertama terus gambar rusak kalau gambar-gambar digital itu biasanya terjadi karena blocking gitu ya ada noise akhirnya muncul blocking nah blocking itu seperti apa nanti saya coba tunjukkan terus ada juga delay gambar dan juga blur kalau blur sih biasanya karena pengambilan yang gambarnya tidak benar satu atau penurunan resolusi gitu ya ini nah ini mungkin contoh mana yang blocking nah ini sebelah kiri itu mencontohkan video yang blocking ya jadi muncul nah blok-blok seperti itu itu disebutnya blocking itu terjadi hal seperti itu ya mungkin pada saat gambar ditransmit kan gambar itu dikompres ya dikompres terus terjadi kerusakan dikompresinya dan yang rusak itu yang fatal dan pas gambarnya udah dibuka lagi gambarnya jadi banyak yang rusak gitu karena yang rusak itu bagian fatal dikompresinya gitu nah sedangkan kalau yang kanan ya yang yang tanpa kerusakan ya ini harusnya nggak usah saya tunjukkan saya tunjukkan harus yang blur ya gitu ini contoh arti-arti yang blocking ya kalau delay kan mungkin adik-adik mahasiswa dan pemirsa YGTV udah tahu kalau delay itu ya gambarnya nge-freeze tidak bergerak gitu mungkin istilah blocking yang agak jarang makanya saya coba tunjukkan oke nah jadi penyelesaiannya gimana ini kita bahas aja secara singkat tadi tujuannya kan berarti kita harus mendeteksi dulu jenis kerusakannya apa gitu ya terus kemudian memberikan informasi oh gambar ini terjadi kerusakan loh karena kalau manusia yang ngelihat sih udah tahu itu rusak gitu tapi gimana cara mesin tahu itu gambar rusak dan gambar bagus tentunya kan kita harus ada kalkulasinya atau mengajarkan si mesin ini gambar yang rusak ini gambar yang ngeblur ini gambar yang bagus kalau manusia sih udah pasti tahu kan ya dengan ngelihat aja itu rusak gambarnya gak bisa ditonton tapi bagaimana cara kita ngajarin mesin kan itu kan yang jadi problemnya kalau kita ngomonginnya AI ataupun komputer nah terus bagaimana penanganannya nah penerapannya yang paling sederhana kita melakukan deteksi menggunakan machine learning dan juga atau deep learning gitu nah ini ada beberapa ini sebelah kanan saya berikan cabang ada beberapa yang bisa kita ukur kalau kita mau ngukur dari parameter video itu kita hanya tinggal mengukur bit rate-nya berapa fps-nya berapa bit error rate-nya berapa dari situ kita bisa tahu itu gambarnya rusak atau enggak dan di situ kita bisa ngasih tahu ke komputer ini loh kalau bear-nya bit error rate-nya tinggi itu berarti gambarnya rusak kalau bit rate-nya rendah berarti gambarnya juga rusak kalau fps-nya rendah berarti gambarnya delay gitu ya itu kita bisa memberikan parameter objektif bisa seperti itu tapi kadang ada juga yang kita ajarin ini ke komputer tapi beda persepsinya sama manusia contohnya gimana misalkan ada video blur gitu ya ada video ini blur menurut komputer ini blur tapi menurut manusia enggak kenapa karena itu blur yang disengaja blur yang dibuat bokeh jadi yang jernih-jernih itu cuma depannya tapi belakangnya backgroundnya blur menurut komputer itu gambarnya rusak jadi dikasih nilai ini gambar rusak tapi kalau manusia yang lihat ini enggak rusak kok itu emang sengaja di blur nah sekarang gimana cara kita ngajarin ke komputer ini gambar yang beneran rusak karena blur atau gambar yang dibokehkan pada saat pengambilan menggunakan kamera gitu nah itu kan harus di train lagi berarti kita enggak bisa hanya dengan bitrate bare dan fps untuk mengajarkan komputer mengetahui kualitas dari suatu gambar gitu sehingga kita juga harus melatih komputer untuk memahami persepsi pengguna gitu ya nah ini persepsinya nanti dilatihnya bisa dengan regresi ANN ataupun CNN nah langkah-langkah singkatnya jadi oke mungkin bisa diperbesar jadi pertama itu persiapan data kita harus kumpulkan dulu data data-data ini kita sebar ke beberapa orang tolong kasih nilai dong ini bagus atau enggak sih ini blur yang emang bener atau blur yang disengaja nah disitu user atau pengguna akan memberikan tanda nah setelah dapat itu kita mengajarin nih ke komputernya komputernya juga kita kita kasih video kita berikan ekstraksi fitur gitu ya buat ngukur blur seperti apa ngukur blocking seperti apa nah setelah itu di komparasi gitu ya gitu disitu kita punya data X nya itu hasil pengukuran objektif tadi yang menggunakan bit error rate ataupun blocking blur gitu ya sedangkan Y nya itu menggunakan data yang diisi oleh manusia nah dari situ kita masukkan ke model modelnya bisa model apapun sesuai dengan pendekatannya misalkan model ANN gitu ya jadi kan kita sudah punya data nih kita sudah punya data dari penonton ataupun user kita sudah punya data dari gambarnya kita ajarkan ke mesinnya ini loh gambar yang beneran rusak karena rusak ini loh gambar yang ngeblur karena disengaja gitu nah dari situ kita bisa dapat model ini bisa dapat dan bisa membedakan sekarang modelnya bisa membedakan nih mana yang bagus beneran bagus mana yang rusak beneran rusak gitu dari situ barulah masuk tahap evaluasi dan terakhirnya di implementasi nah yang barusan saya ceritakan itu sebenarnya merupakan satu penelitian gitu ya ini diagramnya contohnya ya kita punya inputan tadi 3 gitu misalkan nilai blurnya itu ada bisa diukur gitu ya terus nilai blockingnya bisa diukur nilai delaynya bisa diukur tapi kan belum tentu itu bener sesuai komputer akhirnya kita punya variable Y variable Y itu didapat dari manusia yang tadi memberikan penilaian dari situ terbuatlah sebuah model model ini bisa kita pakai gitu nah ini contoh pengaplikasiannya ini udah dibuat dalam bentuk web jadi bisa melakukan pengukuran secara real time kalau ini terakhir saya gunakan untuk mengukur siaran kualitas gambar di UGTV gitu ini sudah bisa membedakan gitu ya tadi ya mana yang rusak beneran rusak mana yang rusak karena disengaja gitu nah ini hasil penelitian yang sudah diterapkan dan mungkin masih bisa dikembangkan jauh lebih banyak lagi nah sekarang nah disini kan adik-adik mahasiswa tentunya gak semuanya dari bidang IT ya gak semuanya dari informatika ataupun komputer gitu nah sebenarnya banyak tools yang bisa kita gunakan tanpa harus melakukan pemprograman disini ada tiga kalau yang paling kanan Google Collapse itu harus menggunakan program nanti sedikit saya tunjukkan terus ada juga teachable machine ini yang gak harus menggunakan program ada juga ads impulse ini juga gak harus menggunakan program kalau teachable machine ini buatannya Google ads impulse itu buatan perusahaan lain gitu ya dengan cara yang sama jadi kita masukin video masukin gambar misalkan ini gambar hewan ini kucing anjing kelinci gitu ya kita masukin yang banyak nanti tinggal klik-klik aja train kita dapat model terus kalau kita scan hewan tersebut nanti akan muncul oh ini 90% kucing ini 90% anjing dan ini tanpa melakukan pemprograman sama sekali ini yang teachable machine dan ads impulse kalau yang Google collab ini yang memprogram gitu ya jadi kita melakukan programming secara manual oke nah mungkin kita coba sedikit ya menggunakan disini saya menggunakan Google Collaboratory kita coba contohkan sedikit ANN tadi ya mungkin oh mungkin kita mulai dulu dari rekomendasi sistem ya oke oke bentar bisa ditunjukkan yang ada di monitor saya nah ya nah ini tampilan dari Google Collaboratory jadi adik-adik mahasiswa yang belum tahu Google Collaboratory ini merupakan produk Google gitu ya dimana kita bisa melakukan pemprograman Python kenapa Python? karena memang Python itu yang menjadi base dari pemprograman seperti machine learning, deep learning gitu ya karena disitu library-nya sudah sangat banyak dan sudah banyak yang mengembangkan gitu ya jadi lebih mudah untuk dipelajari nah disini recommendation sistem atau sistem pencarian berdasarkan kategori gitu ya nah ini sebenarnya nanti mau saya tunjukkan juga di pengembangan salah satu zona di Yujiteno Park tapi gak apa-apa kita coba nah disini saya punya lebih dari 20 nama makanan gitu ya saya lat sayur segar ayam panggang tanpa lemak wah ini bikin lapar nih lagi puasa ya Mbak nama makanan semuti buah segar waduh pizza pepperoni nah oke nah disini kita saya coba running dulu kita coba running nah disini dari sekian banyak list makanan itu punya kategori masing-masing pertama disini ada kita harus meng-input kategorinya apa yang mau dimasukkan disini ada contohnya makanan cepat saji kering minuman karbonasi minuman manis susu gitu ya nah disini mungkin saya coba karena tadi kalau saya lihat makanan diet itu paling banyak listnya jadi saya tuliskan makanan diet makanan diet oke nah disini keluar list makanan diet ya ada banyak hampir 20 gitu nah terus kemudian hanya dengan menuliskan kategori gitu ya kita bisa mensortir mana sih yang makanan diet gitu nah kemudian apakah mau selesai disini jika memang yang sudah ditemukan mudah dicari disini gitu maka sudah pencariannya selesai gitu kan ya tapi apabila usernya kurang puas ini masih terlalu banyak opsinya saya masih mau lebih spesifik lagi gitu nah kita masuk ke bagian berikutnya kalau di tadi diagram itu kita masuk ke yang bawahnya ya kita input lagi disini apakah anda ingin mencari rekomendasi produk makanan sehat dalam kategori lain silahkan ya kita masukkan kategori berikutnya tadi kita udah masukkan makanan diet ya oke ini saya contohkan langsung yang ada disitu tuh kategorinya misalkan daging karena agak sulit kan ya mencari makanan diet yang daging gitu jadi masukkan daging oke kita lihat di bawah nah akhirnya dari seluruh list yang ada keluarlah dua makanan diet daging makanan diet kategorinya makanan diet dan juga daging gitu ya disini ada ayam panggang tanpa lemak ada juga ikan salmon bakar gitu aja jadi dari sekian banyak pilihan menu makanan sebenarnya ini bisa kita buat lagi untuk menambahkan kategori berikutnya lagi ataupun ya lebih dari lima kategori pun bisa kita input gitu ya sampai nanti lebih terperinci lagi sisa menyisakan satu atau dua gitu tapi disini karena database nya tidak banyak jadi hanya dengan dua kategori kita sudah mendapatkan sudah menyisakan dua pilihan makanan gitu nah ini bisa adik-adik coba program menggunakan google kolaboratori nah kalau disini ini sistem rekomendasinya belum menggunakan AI based on model gitu ya karena gak ada referensi dari user lain artinya ini tadi disebutnya apa pak blind blind search ya ini disebutnya blind search karena mencari menggunakan kategorinya saja gitu ya tidak menggunakan preferensi dari orang lain gitu nah bisa juga nanti menggunakan preferensi dari orang lain seperti adik-adik tau kalau di youtube ataupun di sosmed lain ya atau instagram misalkan kita search sesuatu pasti akan keluar lagi search serupa yang sama gitu ya nah itu kan berdasarkan hasil pencarian orang lain nah itu kalau kita ingin membuat suatu sistem pencarian nah ini nanti ini bisa diimplementasikan di web gitu ya ini sebagai backendnya nanti di web hanya tinggal klik-klik-klik aja saya maunya menu ini loh menu ini menu ini nanti keluarnya menyisakan beberapa menu gitu nah kemudian ada sedikit lagi masih ada kan waktunya mbak ya pasti ya oke nah disini ada satu lagi tentang ANN jadi mungkin saya ceritakan sedikit sebelum nanti di eksekusi ya jadi disini saya punya data gitu ya kalau datanya 001 itu hasilnya 0 kalau datanya 011 hasilnya 1 kalau datanya 101 hasilnya 1 kalau datanya 111 hasilnya 0 gitu nah pertanyaannya misalkan saya masukkan angka lain contoh yang belum ada itu 110 misalkan saya masukkan angka 110 kira-kira apakah adik-adik sekalian tahu jawabannya 1 atau 0 gitu ya nah ini kalau kita sendiri kan bingung ya nah ini bisa kita latih ke model gitu untuk bisa menentukan ini lebih ke arah mana sih 1 atau 0 itu nanti kita bahas di segmen berikutnya mbak ya oke menarik sekali nih pas Andi ya tadi bagaimana mahasiswa bisa mencoba untuk implementasi bahkan menggunakan google collab tadi gitu ya namun kita kayaknya harus break dulu nih sebelum lanjut ke segmen berikutnya mengenai logika dan penelaran dan juga implementasinya lagi jangan kemana-mana tetap di acara literasi team teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial selamat bergabung kembali di remaja literasi team teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial pada segmen sebelumnya tadi dibahas mengenai implementasi dari teknik searching yang digunakan untuk mahasiswa salah satunya bisa menggunakan google collab nah sebelum kita ke implementasi berikutnya kita akan lanjut ke topik yang berikutnya mengenai logika dan juga penerapannya penalaran penalaran dan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Radian Supriandro baik terima kasih Mbak Julia kita lanjut lagi ke mata di berikutnya jadi boleh di ke slide nya baik jadi kita akan tadi coba lanjutkan tadi terakhir tentang apa state space kemudian kita coba masuk ke representasi pengetahuan intinya ya apa namanya A itu basisnya adalah pengetahuan dari berbagai pengetahuan yang di capture dari kondisi lingkungan kemudian nanti dilakukan misalnya penalaran dan sebagainya nah kalau kita bicara tentang model knowledge representation atau representasi pengetahuan itu bisa macam-macam ya jadi seperti tadi misalnya kalau rule based itu yang sederhana gitu jadi kita akan bahas kira-kira satu persatu apa saja sih ya kalau dari gambar ini kan misalnya ada apa logical logical representation kemudian semantik representation ada production rule ya yang tadi misalnya apa di logika tadi kemudian ada representation itu secara umum ya nanti akan kita lihat nah kalau intinya apa namanya kalau kita bicara pengetahuan itu posisinya dimana sih jadi apapun yang ada di dunia ini bisa kita anggap yang tidak ada nilainya itu noise gitu ya jadi berbagai data dan sebagainya yang tidak ada nilainya kemudian kita naik ke level di atasnya nah itu data yang punya ini atau punya arti itu adalah data ya kemudian sekumpulan data akan membentuk informasi dan sekumpulan informasi akan membentuk namanya knowledge atau pengetahuan dan di atas pengetahuan ada namanya meta pengetahuan itu secara hirarki dari pengetahuan oke nah klasifikasi representasi pengetahuan berdasarkan Milo Paulus Levesky itu ada beberapa ya pertama ini sebenarnya dasar-dasar dari AI itu sudah tahun 50-an ya sudah coba di apa namanya dikembangkan lagi ada namanya representasi logika representasi prosedural ada jaringan kemudian ada terstruktur ya nah logika itu menggunakan ekspresi matematika formal ya menggunakan misalnya FDNS dan sebagainya kalau adik-adik di informatika itu atau di komputer itu ada namanya matematika informatika gitu ya kemudian ada namanya prosedural ya ini menggambarkan suatu pengetahuan dengan sekumpulan instruksi kemudian ada namanya jaringan ya atau menggunakan konsep grab gitu ya yang itu yang mungkin kalau di tingkat 1 belum diajarkan mungkin di tingkat 2 nanti ya kemudian representasi terstruktur terstruktur itu ada beberapa contoh bentuknya misalnya ada nama script yang apa sequence kejadian kemudian ada frame ya suatu misalnya objek yang dalam deskripsi frame kemudian ada misalnya triple objek attribute value ya apa OAV ya oke nah representasi pengetahuan intinya tadi kan kalau misalnya suatu mesin atau suatu model bisa berpikir itu kan dasarnya harus ada pengetahuan yang di implementasikan atau yang dibuat dulu ya jadi intinya pengetahuan itu harus bisa dituangkan dalam suatu model ya suatu misalnya data pengetahuan ya atau knowledge base kemudian tadi harus bisa diprogram ya jadi supaya tadi komputer itu bisa diajari seperti manusia berpikir berarti harus ada program yang bisa mengajarkan seperti itu ya jadi kemudian digunakan model penelaran ya kalau nanti kita bicara penelaran dari zaman sehariannya aritur stelespon sudah ada penelaran ya gitu ya logika seperti itu ya kemudian model struktur data nah itu bisa bermacam-macam modelnya kemudian model harus menangkap sikap-sikap penting dari problem yang ada ya kemudian informasi tadi bisa diakses secara prosedural nah intinya secara logika itu ada dua disebutnya proportional logic atau zero order logic itu ya kemudian yang kedua adalah kolos-kolos predikatif atau predicate logic ya atau disebutnya juga kalau dalam bahasa pengurgan itu menggunakan prolog ya kalau proportional logic itu tadi seperti mungkin tadi Pak Sandi sebutkan menggunakan FDNL itu ya jadi jika makan dan sebagainya itu namanya logika order nol dasar sekali kemudian yang sudah menggunakan variable itu namanya predicate logic atau dalam programannya itu misalnya menggunakan prolog atau lips dan sebagainya itu ya jadi dari input intinya input itu bisa premise atau fakta dan sebagainya kemudian masuk di proses menggunakan berbagai apa tools untuk logika tadi akan menghasilkan suatu kesimpulan nah prosesnya untuk apa apa mengekstrak informasi atau pengetahuan menjadi satu kesimpulan itu namanya inferensi itu kira-kira seperti itu untuk mendapatkan suatu konklusi nah kita kembali lagi ke contoh tadi misalnya logika provosional itu pertama kali itu di awal konsep kalau logika itu dari Aristoteles ya tapi dalam kaitannya dengan model AI itu proportional logic itu dikembangkan oleh atau di awalnya itu Newell Simon ya apa namanya yang terkenal dengan namanya physical symbol system hypothesis jadi konsep physical symbol system hypothesis itu intinya suatu fakta atau suatu informasi itu bisa dilambangkan dengan simbol-simbol nah manipulasi simbol berarti manipulasi fakta atau pengolahan fakta nah bagaimana manipulasinya nah itu menggunakan aturan-aturan logika seperti misalnya ada digabung di N ya konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan ekvivalen ini mungkin di konsep-konsep matematika informatika diajarkan seperti itu jadi kalau dua fakta digabung hasilnya seperti apa ya dia akan benar kalau keduanya benar seperti itu ya kalau disjungsi or jadi salah satu benar maka hasilnya akan benar dan seterusnya ya negasi berarti lawannya dan seterusnya itu adalah konsep-konsep dari logika zero or the logic ya artinya apa istilahnya disini itu belum bisa menggunakan variable dan sebagainya karena tadi menggunakan true false jadi istilahnya binar tadi ya sementara kalau yang kita bicara apa machine learning yang lebih itu tidak hanya binar gitu ya oke ini contohnya tadi ya dari physical symbol system hypothesis tadi misalnya suatu simbol ABC atau misalnya PQR itu menyatakan masing-masing menyatakan suatu knowledge ya dan nilai itu bisa menulai benar atau salah misalnya semester ini masih pandemi nilainya salah berarti karena sekarang sekarang sudah tidak pandemi ya ini waktu itu memang dibuatnya pada saat pandemi mahasiswa kuliah dari rumah kemudian R mahasiswa kuliah online itu adalah kesekumpulan knowledge tadi ya PQR dan misalnya simbol tadi adalah tadi apa namanya knowledge yang bisa meroseskan sorry PQR tadi adalah simbol yang bisa menunjukkan knowledge dari apa yang dilawakilinya ya jadi kalau misalnya P atau key sorry P dan key artinya semester ini masih pandemi dan mahasiswa kuliah di rumah itu seperti itu kalau P atau key berarti mahasiswa kuliah di rumah atau kuliah online kalau negasi P tidak benar semester ini pandemi berarti kondisinya realnya sekarang itu semester ini tidak pandemi berarti mahasiswa kuliah ke kampus gitu ya dan jika P dan K artinya semester ini masih pandemi dan mahasiswa kuliah di rumah tapi kalau dibuat negasinya berarti jika semester ini tidak pandemi maka mahasiswa kuliah daring sorry kuluring gitu ya kuliah ke kampus oke itu sederhananya menggunakan konsep proportional logic dalam simbol-simbolnya seperti ini lebih sederhana dinotasikan dengan simbol-simbol tadi tapi itu menyatakan tadi basis pengetahuan yang diolah gitu jadi bagaimana suatu kumpulan informasi atau pengetahuan nanti diproses dinalar menggunakan logika itu namanya penalaran dengan logika ya proporsional ya seperti ini misalnya Andi rajin belajar B Andi lulus ujian kemudian Andi mendapat hadiah istimewa kemudian ada ekspresi misalnya jika A maka B dan C atau misalnya jika A maka B dalam kurung dan C itu beda-beda artinya ya jadi jika Andi rajin belajar maka Andi lulus ujian dan mendapat hadiah istimewa gitu ya jika Andi belajar maka Andi lulus ujian dan mendapat nah ini adalah contoh model ekspresi logika ya dengan simbol-simbol ABC tadi ya kemudian ini meningkatkan logika predikat nah model ini adalah model yang sudah lebih expand atau artinya apa kalau dalam kalakulus itu ada tiga level logika ya logika order 0 tadi true false logika predikat atau first order logic itu menggunakan model apa prolog itu ya yang bisa menggunakan variable dan ada namanya second order logic ya biasanya menggunakan konsep-konsep model matematika lambda kalakulus ya mungkin kalau nanti anda sudah pakai matematika advanced diajarkan situ jadi istilahnya apa fungsi dalam fungsi lah kalau dalam model matematikanya seperti itu nah ini kira-kira kalau model yang lainnya adalah nanti akan kita awal lihat contohnya yang logika predikat ya misalnya ini kalau tadi dalam logika apa proposional masing-masing ini menyatakan pengetahuan tapi kalau kurang lebih kalimatnya sama sebetulnya bisa diubah dalam bentuk satu simple representasi seperti ini ya seorang E, Andi, dan seterusnya maka dia laki-laki kalau misalnya ini merepresentasikan empat kalimat yang dalam model logika itu logika proposional itu ada empat kalimat tapi dalam logika logik ada cuma ada satu jadi lebih simple tapi tadi menggunakan variable X tadi ya sebagai pengganti dari nama tadi kemudian ada namanya represent tree gitu ya tadi ya misalnya tree itu misalnya manusia gitu ya manusia itu kan terdiri di bagian kalau tadi kan kita robot tadi ada aktuator sensor dan sebagainya misalnya manusia itu misalnya atributnya punya apa nama atau anggota badan punya nama punya misalnya jenis kelamin misalnya jadi modelnya seperti ini ini adalah model-model pengetahuan dalam bentuk tree ya nah model yang lainnya seperti ini ya nah decision tree itu model yang apa mudah untuk melakukan apa penalaran ya dengan model seperti ini sangat mudah misalnya kalau nggak ini ini berarti jalurnya yang mana itu akan lebih mudah menggunakan decision tree tapi ada keterbatasannya kemudian model lainnya adalah semantic net ya atau jaringan semantic ya menggunakan grafik ya dan sebagainya gitu ya model relasi tadi misalnya ini ada contohnya misalnya nih living things ya itu apa aja misalnya apa makhluk hidup itu ada binatang ada tanaman dan sebagainya kemudian saya turun ke bawah binatang itu apa misalnya disini ada apa binatang peliharaan ya atau misalnya binatang apa yang jinak dan sebagainya ya peliharaan misalnya ada anjing ada kucing dan sebagainya ini adalah semantik ya ini juga yang lainnya lebih detail lagi ya kemudian tadi frame ya tadi ada beberapa ya ini ada model yang terstruktur ya ada frame frame itu berarti misalnya frame mobil informasi atau pengetahuan dinyatakan dalam bentuk frame misalnya mobil itu punya atribut misalnya ada kelasnya apa namanya asal negara model dan seterusnya itu detailnya atau spesifikasi lah gitu ya kemudian ada lagi hirarkinya seperti ini ya kalau kita lihat kendaraan misalnya nah ini adalah model knowledge representation yang bentuknya frame kemudian ada yang ini lebih detail lagi ada script nah script itu time square biasanya berurutan dengan waktu gitu ya nah kalau kita lihat disini ada script misalnya restoran gitu ya ada scene nya ada masuk kemudian pesan makanan kemudian makan pulang hasilnya apakah kalau anda ke restoran itu kira-kira apa hasilnya mungkin merasa kenyang uangnya abis ya kalau kenyang biasanya banyak makannya gitu ya tamunya senang atau kalau misalnya rasanya mungkin kecewa ya atau mungkin karena kebanyakan makan justru malah sakit perut itu kira-kira nah ini ada tadi ada apa setiap scene tadi ada yang dilakukan gitu ya kemudian ada list dan sebagainya kemudian aturan produksi itu tadi untuk apa apa namanya mengembangkan pengetahuan dan sebagainya pastinya kalau kita bicara apa namanya AI generatif itu dasarnya dari sini menggunakan production rule yang berbagai macam tadi ya sehingga mendapatkan apa knowledge base yang lebih lengkap atau misalnya mendapatkan informasi baru dari apa penalaran tadi mungkin ya secara umum ini ada beberapa silogisme modus ponen tolen dan resolusi itu kira-kira contohnya tapi karena waktunya sangat terbatas ini mungkin saya kasih kesempatan berikutnya untuk apa namanya ini contoh pembuktian ya resolusi reputasi itu membuktikan bahwa misalnya dari fakta-fakta itu si komputer atau bisa melakukan penalaran dan haruskan menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada gitu ya jadi kalau dalam resolusi mungkin resolusi reputasi misalnya menggunakan bahwa itu berarti terbukti bahwa itu misalnya fakta itu benar ya kalau misalnya tidak berarti salah gitu ya mungkin sampai sini dulu ya untuk apa penalaran mungkin disambung dengan implementasinya dari Mas Sandi silahkan karena waktunya yang terbatas ya baik terima kasih Pak Raden oke mungkin kita bisa lihat sedikit ketayangan ya tadi Pak Raden menjelaskan banyak ya terkait dengan fondasi dari AI itu itu sebenarnya kan basicnya matematik semua tuh Pak Raden ya jadi kalau ingin mempelajari tentang AI matematika dan logiknya juga harus diperkuat lagi itu karena ya seluruh sih seluruh proses yang ada di AI itu sebenarnya proses matematis seperti itu nah terkait dengan penerapannya AI kalau di Guna Dharma kan kita punya Yujithano Park nah ini ada beberapa poin yang mungkin sudah ada ataupun sedang dalam proses pengembangan ataupun yang akan dikembangkan nah ini ada beberapa tadi saya belum menyebutkan ya ini ya oke yang pertama itu ada Living Fountain setelah ini saya coba tunjukkan Living Fountain yang sudah ada di Yujithano Park itu seperti apa terus kita punya Smart Farming nah mungkin Smart Farming di sini kita belum mengarah ke AI gitu ya belum menerapkan AI nya nah karena untuk menerapkan AI nya butuh banyak data set dan uji coba gitu ya tentunya kita dari informatika ataupun IT itu gak bisa sendirian karena harus berkolaborasi juga dengan prodi-prodi lain ya IoT masih ya Smart Farming ya masih IoT nya Pak masih IoT sama mungkin sistem kendalinya Pak ya gitu kalau AI nya kan mungkin bisa mendeteksi ini ukurannya udah bener atau belum gitu ya di umur sekian kualitas produknya kualitasnya bagus atau tidak di umur sekian harusnya ukurannya sudah berapa gitu ya itu kan kalau sudah menerapkan ke RIA nya nah kemudian kita juga akan mengembangkan Smart Store di waktu-waktu dekat ini kebetulan di salah satu prodi kita dapat hibah dari Dikti nah itu hibahnya untuk membangun Smart Store gitu ya karena produk-produk dari Juji Teno Park itu sebenernya udah banyak udah dua puluhan produk hasil pertaniannya dan kita pengen buat store nya gitu nah kemudian ada juga sistem keamanan rekognisi dan security system nah ini belum lengkap tapi sudah ada yang diterapkan untuk mendeteksi ada kendaraan masuk gitu muncul alarm di sistem kontrol gitu ya atau enggak ada orang yang keluar masuk dari pager gitu itu udah ada sistem notifikasinya nah kemudian ada juga nanti adaptive illumination kemudian ini baru tahapan perencanaan belum di implementasikan jadi adaptive illumination ini ada suatu zona khusus yang nanti pencahayaannya itu berdasarkan kondisi orang yang ada di situ gitu jadi kalau orangnya ramai maka terang gitu tapi kalau orangnya sepi dia otomatis mati gitu ya terus juga ada permainan-permainan lighting yang nanti akan diterapkan di zona tersebut gitu kemudian juga ada smart power system nah ini seiring luasnya Juji Teno Park gitu ya jadi kalau bisa ada spot-spot power system terpisah gitu ya off-grid power system masing-masing jadi power systemnya tidak seluruhnya bergantung pada tarikan jalur PLN jadi misalkan zona A karena fungsinya hanya untuk malam hari dan penerangan jadi mungkin bisa dengan solar power saja itu ini nanti akan didistribusikan dan juga akan ada sistem monitoringnya atau sistem auto switchingnya kapan harus switching ke PLN apabila kapasitas baterainya sudah tidak mencukupi lagi itu ada ini yang akan diterapkan yang sudah dalam proses ataupun yang akan diterapkan di Teno Park nah mungkin kita coba dari yang Living Fontaine dulu waktu kita singkat nah ini sedikit tayangan video mungkin bisa diperbesar nah ini menggunakan AI untuk mendeteksi postur tubuh manusia jadi postur tubuhnya dideteksi kemudian gerakannya data data dari koordinat masing-masing gerakan misalkan kan ada bagian persenggian koordinat sendi-sendi tersebut akan dikirimkan ke mesin gitu dikirimkan ke controller yang selanjutnya akan menggerakkan pompa mengatur tingkat besarnya pompa yang harus didorong sehingga akan menimbulkan efek oh ini airnya bisa dikendalikan loh oleh manusia gitu padahal kita mendeteksinya misalkan pergelangan tangan dideteksi kalau tangannya lagi di atas airnya ikut naik gitu ya kalau tangannya lagi di bawah ikut turun ini deteksi dari manusia dulu datanya dikirimkan ke mesin dan ke kontrolernya gitu nah ini konsepnya mungkin singkat ini tahapan dulu pada saat kita melakukan uji coba dan juga pemasangan ini nggak saya jelaskan mungkin kita lanjut saja nah ini proses penerapan AI nya jadi disini kita menggunakan library dari salah satu library dari python yaitu media pipe mana library ini bisa mendeteksi posisi sendi-sendi tubuh manusia gitu jadi hanya dengan menunjukkan kita ke kamera nanti di kameranya udah ada koordinat-koordinat titik oh ini sendi-sendinya ada disini-sini loh gitu nah dari situ datanya akan dikirimkan ke mesin gitu ya nah ini untuk yang tadi itu datanya berupa pergelangan tangan saja yang diambil karena sebagian besar yang bergerak itu bagian tangan gitu ya jadi kalau tangan kanannya naik ya otomatis pompa di sebelah kanan akan ikut naik gitu ya terus apabila tangan kiri naik pompa sebelah kiri naik gitu nah ini bisa kita modifikasi juga seperti apabila tangan di cross itu seperti apa gitu ya terus apabila tangannya di cross di sisi kanan atas itu pergerakannya akan merubah air mancurnya gitu kita akan merubah posisi pompa lampu di pompa juga gitu nah makanya ini dinamakan living fountain gitu ya air mancur yang hidup tapi hidupnya disini ya tentunya berdasarkan kondisi sensor gitu nah next nah ini salah satu penerapan juga nah namanya ini diterapkan di luar kalau tidak salah saya baca ini di Singapura diterapkannya untuk militer gitu jadi bisa meng counting push up tapi harus lurus gitu ya nah disini kalau push upnya gak bener maka countingannya gak akan nambah ini bisa saya ulang lagi videonya ini tadi orangnya mencoba push upnya disalah-salahin gitu ya posisi kakinya ditekuk maka countingannya gak akan nambah gitu jadi ini untuk mengurangi kecurangan kalau di Singapura mungkin anggota militer yang curang gak diawasin disuruh push up 100 tapi banyak yang lututnya ditaro gitu ya jadi hitungannya sebenernya gak 100 akhirnya dibuatlah ini gitu untuk mendeteksi sudah berapa banyak melakukan push up nah ini menggunakan library yang sama yaitu media pipe mungkin saya coba contohkan nah kebetulan juga di Google media pipe itu sudah menerapkan contoh ya disini dia sudah membuatkan web untuk simulasi contoh semoga jalan ini langsung dari Google jadi kamera jadi ini ngambil gambar dari kamera sebentar kita refresh dulu mungkin nah ya pilihan di refresh keluar sebentar ya nah ini ngambil gambar kemudian dideteksi koordinat-koordinat yang mungkin penting gitu ya ini kenapa di muka banyak mungkin dia digunakan untuk mendeteksi postur muka tanpa harus butuh banyak data set jadi posisi mata itu ada di mana itu kan sebenarnya dari orang itu udah kelihatan gitu makanya kalau di smart door lock gitu kita cuma butuh foto 2-3 kali itu smart door nya udah bisa tahu kalau ini orang yang benar itu gak butuh banyak foto atau banyak data set karena yang dipakai itu bukan fotonya tapi koordinat-koordinat posisi hidung posisi mulut posisi mata atau bahkan ada juga yang mengukur tingkat kemiringan dari dagu gitu makanya ada sistem persensi atau gak sistem keamanan yang hanya butuh 1-2 kali foto itu udah bisa capture atau mendeteksi dengan akurat nah ini juga gitu pergelangan tangan itu ya kalau saya mundur ini seluruh persendiannya akan mengikuti garisnya gitu ya nah ini yang saya gunakan di air mancur tadi gitu di air mancur menari tadi yang saya ambil itu koordinat dari pergelangan tangan gitu karena disini ya pergelangan tangan ya yang dijadikan patokan untuk menggerakkan sebenarnya bisa juga yang lain kalau kita mau tambahkan kaki gitu ataupun kepala untuk menggerakkan benda-benda lain ataupun mengontrol sistem kendali yang lain nah ini menggunakan library media pipe ini webnya udah ada di media pipe studio google oke itu salah satu penerapan AI nya ya nah kemudian kita lanjut ke PPT lagi next nah ini sedikit menceritakan tentang smart store waktunya masih ada oh masih ya oke jadi di UG Technopark kita atau Gunadharma ingin menerapkan sebuah smart store gitu yang tentunya akan ada penerapan teknologi-teknologi kecerdasan buatan yang ada di sana gitu ya untuk apa ya mengangkat produk-produk yang dihasilkan dari UG Technopark gitu nah disini kalau saya coba pecah gitu ya ini kita bisa menggunakan mesin pencari dan rekomendasi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Raden gitu ya karena tadi tuh yang ada decision tree nya ke bawah gitu ya Pak ya ada network tree nya ke bawah nah itu kita bisa gunakan karena produk-produk Technopark ini sebagian besar itu produk-produk kesehatan mungkin kita bisa memasukkan input sesuai kebutuhan kesehatannya misalkan stamina atau nggak mata atau apa gitu ya terus menjaga kebugaran masuk angin itu kita bisa masukin kategori-kategori tersebut jadi nanti saat user datang yang ditanya itu mau yang manfaat seperti apa sih dari produknya mau produk dengan manfaat seperti apa jadi yang ditanya itu manfaatnya dulu kalau saya mau yang manfaatnya untuk menghilangkan badan yang lagi pegel-pegel berarti dia nanti milih pegel-pegel atau apa gitu ya nanti dia milih nah nanti keluar produknya sesuai rekomendasi produk yang cocok untuk anda ini loh gitu silahkan dicoba dibeli nanti keluar harganya sekian gitu itu salah satu penerapan AI dari mesin searching atau mesin rekomendasi nah selanjutnya ada juga sistem interaksi dan identifikasi seperti chatbot terus pengenalan pembeli dan juga informasi produk jadi misalkan yang datang nih langsung ke deteksi oh ini yang datang masih muda berarti dia butuh minuman-minuman seger atau apa gitu ya butuh minuman-minuman penambah stamina gitu yang datang masih muda nih tapi kalau yang datang misalkan kategorinya lain perempuan atau mungkin bapak-bapak nah tentunya yang akan di berikan beda gitu ya yang akan direkomendasikan awal-awal beda gitu itu mungkin ada sistem chatbot atau pengenalan pengguna gitu jadi saat penggunanya datang udah tau duluan oh ini jenisnya ini yang biasa dicari ini gitu kemudian muncul informasi-informasi produknya kalau produk ini lebih banyak untuk kesehatan yang mana gitu ya nah terus kemudian bisa juga kita menerapkan sistem otomasi pembayaran nah ini sebenernya sudah ada mahasiswa kita di semester kemarin yang skripsinya membahas tentang itu itu nanti saya sedikit tunjukkan videonya itu sistem otomasi pembayaran jadi kita tinggal naruh produknya apa langsung keluar kiris dengan harga sesuai dengan produk yang ditaruh disitu jadi taruh di depan kotak oh boleh boleh ya sedikit demo ya abisannya sedikit video ya ini video dari salah satu mahasiswa guna Dharma ini dibimbing oleh Bapak Doktor Muhammad Iqbal ini jadi mungkin saya percepat ya nah itu ada timbangannya kalau ini khusus untuk buah-buahan terus buah dan sayur sayur ya ada wortelnya nah ini misalkan arotomat gitu maka akan terdeteksi di webnya kalau itu tomat dan ketahuan beratnya berapa disitu ketahuan beratnya 0,14 kg 140 on eh 140 gram gitu ya 1 on 1 on nah terus pisang ditaruh keluar pisangnya berapa nah sama tuh ya keluar pisangnya gitu oke nah setelah itu nah ini kan dideteksi oleh kamera ya jadi kameranya udah di train dulu kita mendeteksi ini jenisnya apa gitu ya mesinnya udah di train kemudian ada timbangannya disitu untuk mengukur beratnya berapa karena ini sayuran berarti kan based on berat ya sayuran dan buah based on berat itu kalau mungkin nanti produknya produk kemasan siap saji kan yang dihitung countingan berapa jumlahnya ya beda ya gak dihitung berat karena pembayarannya berdasarkan belinya berapa banyak nah kemudian masuk ke sistem pembayaran masuk ke sistem pembayaran disini langsung keluar kirisnya lihat nah itu keluar kirisnya langsung bisa dibayarkan ini sistem otomasi untuk pembayaran ya nah ini mendeteksi juga tadi jenisnya apa ini contoh yang sudah ada ini kita bisa terapkan ke untuk digunakan lagi atau mungkin untuk diterapkan nanti di teknopark mungkin saya bisa request ke Pak Iqbal untuk membantu pengembangannya nah kemudian sedikit melanjutkan waktunya masih ada habis ya oke nah ini contoh ini gambaran desain dari smart store nya ya ini desain dari smart store nya ini masih tahapan tahap pembangunan ya jadi belum ada ini mungkin Bapak Ibu yang sudah sering kesana tapi kok gak pernah lihat emang ini masih dalam tahap proses pembuatan nah jadi ini ini list produknya jadi ada ini saya tulis baru 12 totalnya sebenarnya ada banyak ini ya ada madu ada madu biru macem-macem ya ada makanan terus ada minuman gitu ya tentunya hasil dari produksi dari teknopark nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Raden dan Mbak Julia oke kayaknya gak cukup nih ya Bapak Bapak kalau kita bahas menarik bahkan di Universitas Guna Dharma sendiri ternyata sudah diimplementasikan gitu ya mengenai AI mungkin nanti next nya kita undang Pak Sandi lagi nih untuk menjelaskan yang berikutnya baik Pak Raden dan juga Pak Sandi terima kasih atas waktunya untuk hari ini paparan nya sangat luar biasa menarik bagi adik-adik mahasiswa mungkin nanti akan melakukan penelitian ternyata bisa loh kita langsung implementasikan di Universitas Guna Dharma tayangan hari ini dapat subscribe kembali pada channel YouTube UGTV Oficial pemirsa nanti krim mahasiswa saya Julia Fajaryanti mewakili narasumber dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati